Intro Hey hello Balik lagi di channel spoiler moon Dan kita akan kembali lagi Mendengarkan cerita dari Fang Yuan Di bar sebelumnya Diceritakan Kalau Fang Yuan Bertemu lagi Dengan klan Bai Dan disitu Fang Yuan Benar-benar Cerdik ya Dia bisa Memanfaatkan Posisinya Memutar Balikkan fakta Lalu kemudian Memeras Klan Bai Nggak tanggung-tanggung 3 juta Primeval Stone Diminta oleh Fang Yuan Meskipun Yang diberikan Baru 500 ribu Tapi itu Bukanlah nominal Yang kecil Dan ya Sulit untuk Didapatkan Lagipula Sebenarnya Fang Yuan Sekarang Sedang kekurangan Uang Dengan sedikit Jual mahal Dia bisa Memanfaatkan Kondisi Bahkan Setelah dia Membunuh 3 orang penting Dari Klan Sang Dia bisa Memframing Dirinya itu Sebagai korban Jadi Bai Feng pun Tidak bisa Berkata-kata lagi Terlebih Dengan ancaman Bahwa Dia akan Membeberkan Rahasia Dari klan Bai Pada Pemimpin Klan Sang Gila Sih Ya Menurut Aneh itu Keren Nah kita akan Lanjutkan lagi Keseharian Dari Fang Yuan Kali ini Di part 51 Tiga hari Berlalu Sejak Kejadian itu Di sebuah Pelelangan Fang Yuan Datang Untuk Membeli Beberapa Gu Dia melihat-lihat Gu yang ada Di sana Lalu Setelah Kemudian Dia menemukan Yang dia inginkan Dia membeli Tiga Buah Gu Gu Pertama Yang Fang Yuan Beli Itu adalah Dua buah Gu Pasukan Pohon Rumput Gu Ini adalah Gu Peringkat Empat Yang bisa Mengubah Tanaman Dan Pepohonan Di sekitarnya Menjadi Senjata Untuk Menyerang Gu Kedua Itu adalah Gu Kesuksesan Instant Nah ini adalah Gu yang Diincar oleh Fang Yuan Sebelumnya Gu Kesuksesan Instant Itu adalah Gu Langka Yang ada Di Peringkat Empat Lalu Yang terakhir Fang Yuan Juga Membeli Gu Peninggalan Perak Putih Serta Gu Perisai Emas Jadi ada Empat Ya bukan Tiga Setelah Itu Tidak ada Lagi yang Menarik Bagi Fang Yuan Di Pelelangan Itu Dia Bergumam Sekarang Aku Sudah Mendapatkan Gu Peninggalan Perak Putih Tapi Untuk Sementara Aku Tidak Akan Menggunakannya Terlebih Dahulu Karena Aku Masih Bisa Memanfaatkan Primeval Essence Perak Putih Milik Binding Untuk Membantu Proses Kultifasiku Setelah Mengatakan Itu Fang Yuan Menyaksikan Pelelangan Itu Sampai Selesai Sebelumnya Liran Memberitahuku Kalau Orang-orang Dari Klan Bai Sudah Meninggalkan Klan Sang Tapi Meski Begitu Aku Tetap Tidak Boleh Meremehkan Mereka Bagaimanapun Aku Sudah Memeras 3 juta Primeval Stone Dari Mereka Dan Mungkin Suatu Saat Mereka Akan Kembali Untuk Mencari Masalah Denganku Sedangkan Ye Daoku Sementara Aku Tidak Perlu Mengkhawatirkannya Kata Fang Yuan Dalam Hati Yang Kemudian Pergi Meninggalkan Pelilangan Itu Setelah Sampai Di rumah Fang Yuan Mulai Berkultivasi Selama 3 hari Penuh Di Di dalam Abracet Miliknya Sekarang Fang Yuan Sedang Melihat Awan Yang Dan Awan Ying Yang Saling Beradu Satu Sama Lain Terdapat Kekacauan Di Sana Petir Menyambar Nyambar Dan Membuat Tempat Itu Sedikit Terlihat Kacau Ya Ini Adalah Efek Dari Gu Awan Yin Yang Yang Fang Yuan Sedang Sempurna Tapi Dia Tidak Terlalu Khawatir Mungkin Memang Prosesnya Terlihat Sedikit Kacau Tapi Gu Ini Cukup Bermanfaat Baginya Nanti Sementara Itu Fang Yuan Juga Memikirkan Hal Yang Lain Dia Bergomam Sekarang Gu Upaya Sekuat Tenaga Hanya Bisa Memanggil Satu Jiwa Dalam Satu Waktu Tapi Setelah Gu Ini Mencapai Peringkat Empat Maka Gu Ini Akan Mengeluarkan Jiwa Binatang Buas Yang Jauh Lebih Kuat Sehingga Kekuatan Dua Babi Hutan Ini Akan Sia Sia Kalau Aku Mempertahankannya Terus Jadi Gu Dua Babi Hutan Milik Fang Yuan Itu Karena Satu Jenis Tidak Bisa Dikeluarkan Secara Bersamaan Kalau Dia Berbeda Jenis Maka Nanti Bisa Dikeluarkan Secara Bersamaan Dalam Satu Waktu Fang Yuan Hanya Bisa Mengeluarkan Satu Dari Jenis Yang Sama Karena Itu Fang Yuan Berpikir Bahwa Gu Dua Babi Hutan Ini Kurang Bermanfaat Untuknya Sekarang Lantas Lantas Apa Dia Lakukan Dia Hanya Perlu Menyingkirkan Satu Sehingga Dengan Begitu Dia Kemudian Bisa Sedikit Menghemat Primeval Stone Miliknya Jadi Kalau Terlalu Banyak Gu Itu Juga Tidak Baik Karena Memang Akan Memakan Primeval Stone Apalagi Dilihat Dari Segi Kegunaannya Kalau Punya Dua Buah Gu Babi Hutan Itu Tidak Efektif Sama Sekali Nah Kekacauan Yang Terjadi Tadi Dari Gu Awan Yin Yang Itu Memang Disengaja Oleh Fang Yuan Tujuannya Adalah Untuk Menghilangkan Satu Dari Dua Gu Babi Hutan Ini Gu Babi Hutan Terlihat Tercerat Oleh Petir Petir Dari Awan Yin Yang Dia Terlihat Sangat Menderita Dan Kesakitan Tapi Fang Yuan Hanya Menyaksikannya Sekarang Fang Yuan Hanya Tinggal Menunggu Kehancuran Dari Gu Babi Hutan Yang Diserang Oleh Gu Awan Yin Yang Karena Itu Fang Yuan Mencoba Untuk Melakukan Kegiatan Berikutnya Fang Yuan Kemudian Memanggil Sebuah Gu Yang Berbentuk Seperti Capung Ukurannya Sebesar Telapak Tangan Dia memiliki Empat Warna Yang Bersinar Dari Dalam Tubuhnya Ada Warna Hijau Kiok Biru Safir Emas Dan Merah Cerah Gu Ini Adalah Gu Kesuksesan Instan Peringkat Empat Yang Belum Lama Ini Fang Yuan Beli Di Belelangan Seperti Namanya Yaitu Kesuksesan Instan Manfaat Dari Gu Ini Adalah Bisa Mempercepat Aliran Waktu Untuk Penggunanya Sekarang Fang Yuan Hendak Menggunakan Gu Kesuksesan Instan Sebelumnya Dia Berpikir Untuk Menyempurnakan Kalau Kita Ingat Di Dua Part Sebelumnya Fang Yuan Mengatakan Kalau Sebenarnya Dia Bisa Mengeluarkan Beberapa Jiwa Binatang Buah Secara Bersamaan Tapi Itu Akan Membutuhkan Waktu Yang Lama Untuk Menyempurnakannya Dia Membutuhkan Satu Gu Yang Istimewa Nah Itu Adalah Gu Kesuksesan Instan Ini Jadi Fang Yuan Pun Segera Menggunakan Gu Itu Untuk Mempercepat Penguasaan Dari Jiwa Binatang Buah Yang Lain Fang Yuan Segera Menyalurkan Primeval Essence Miliknya Kedalam Gu Kesuksesan Instan Dari Situ Fang Yuan Merasakan Perbedaan Yang Sangat Besar Kenapa Karena Gu Kesuksesan Instan Ini Sebenarnya Adalah Gu Beringkat Empat Sedangkan Fang Yuan Hanya Beringkat Tiga Menggunakan Gu Kesuksesan Instan Jelas Akan Menguras Primeval Essence Milik Fang Yuan Dalam Sekejap Primeval Essence Milik Fang Yuan Berkurang Hingga Empat Puluh Persen Itu Adalah Pengurangan Yang Sangat Besar Tapi Fang Yuan Tidak Panik Ini Memang Adalah Konsekuensi Yang Harus Dia Terima Nah Disini Fang Yuan Kemudian Menggunakan Gu Kesuksesan Instan Untuk Memperkuat Awan Yin Yang Tujuannya Adalah Untuk Mempercepat Penghancuran Dari Gu Babi Hutan Miliknya Memang Gu Kesuksesan Instan Ini Terlihat Seperti Buff Untuk Gu Yang Lain Dengan Cara Mempercepat Waktu Penguasaan Dalam Keadaan Normal Fang Yuan Membutuhkan Waktu Hingga Beberapa Bulan Untuk Menghancurkan Gu Babi Hutan Miliknya Dengan Menggunakan Gu Awan Yin Yang Tetapi Dengan Bantuan Gu Kesuksesan Instan Waktunya Menjadi Lebih Singkat Jadi Ya Singkat Cerita Gu Babi Hutan Milik Fang Yuan Sudah Hilang Satu Setelah Menyelesaikan Itu Fang Yuan Kemudian Menghentikan Penggunaan Gu Kesuksesan Instan Dan Juga Gu Awan Yin Yang Karena Itu Cukup Menguras Tenaga Jadi Kemudian Dia Beristirahat Sejenak Fang Yuan Kini Tampak Bergumam Lagi Sepertinya Aku Lebih Baik Mengembalikan Gu Awan Yin Yang Ini Dengan Token Duri Ungu Yang Kumiliki Selama Masih Ada Rentang Waktu 3 Hari Aku Bisa Mengembalikan Gu Yang Sebelumnya Aku Beli Dan Mendapatkan Primeval Stone Dalam Jumlah Yang Sama Saat Aku Membelinya Dengan Begitu Aku Tidak Akan Rugi Malah Untung Karena Aku Bisa Menggunakan Gu Awan Yin Yang Dengan Gratis Ya Memang Pada Akhirnya Fang Yuan Itu Licik Pelelangan Jelas Tidak Akan Menduga Hal Semacam Ini Karena Wajarnya Orang Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama Untuk Menggunakan Gu Awan Yin Yang Tidak Hanya Gu Awan Yin Yang Yang Lain Juga Sama Belum Lagi Proses Penyempurnaan Dari Gu Itu Juga Bisa Makan Waktu Yang Lama Berminggu Bahkan Berbulan Bulan Tapi Fang Yuan Punya Kartu Trof Yaitu Menggunakan Aura Dari Spring Autumn Jicanda Jadi Fang Yuan Bisa Memangkas Waktu Untuk Menyempurnakan Dia Juga Bisa Memangkas Waktu Penggunaan Menggunakan Gu Kesuksesan Instant Yah Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Fang Yuan Tidak Bisa Dipraktekan Oleh Orang Lain Karena Itu Sekarang Fang Yuan Berpikir Bahwa Nanti Dia Akan Membalikan Gu Awan Yin Yang Karena Ya Memang Itu Sudah Tidak Berguna Baginya Lagi Dia Menggunakan Gu Itu Memang Hanya Untuk Menghancurkan Satu Dari Gu Babi Hutan Miliknya Setelah Selesai Beristirahat Langkah Selanjutnya Fang Yuan Kemudian Mengaktifkan Lagi Gu Kesuksesan Instant Dan Dia Kemudian Menyempurnakan Lagi Beberapa Gu Yang Sudah Dia Beli Beparumannya Fang Yuan Sebelum Kembali Ke rumah Dari Pelelangan Dia Juga Membeli Beberapa Gu Yang Baru Salah Satunya Gu 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 Ini Adalah Peringkat Tiga Yang Mana Klein Gu Ini Akan Memperkuat Kekuatan Tubuh Bagian Bawah Gu Ini Juga Bisa Mengeluarkan Jiwa Binatang Buas Alias Jiwa Kuda Dalam Waktu Singkat Fang Yuan Sudah Berhasil Menyempurnakan Gu Ini Dan Kemudian Menyempurnakannya Lagi Dengan Menggunakan Gu Kesuksesan Instan Karena Memang Gu Ini Memerlukan Waktu Penyesuaian Diri Sehingga Tubuh Juga Akan Terbiasa Dengan Kekuatan Dari Gu Ini Ya Mirip Mirip Dengan Gu Otot Baja Jadi Memerlukan Beberapa Kali Latihan Tapi Dengan Menggunakan Gu Kesuksesan Instan Fang Yuan Bisa Menyempurnakannya Dengan Waktu Cepat Semua Proses Ini Memang Terlihat Mudah Tapi Sebenarnya Selama Proses Penyempurnaan Yang Normal Fang Yuan Seharusnya Akan Merasakan Sakit Ketika Menyempurnakan Sebuah Gu Karena Memang Tubuh Dari Seorang Master Gu Itu Harus Menyesuaikan Dengan Gu Yang Dia Sempurnakan Jadi Jelas Akan Terasa Sakit Tapi Fang Yuan Menggunakan Gu Kesuksesan Instan Waktunya Menjadi Semakin Cepat Tetapi Akumulasi Rasa Sakit Yang Seharusnya Dirasakan Selama Beberapa Hari Atau Bahkan Beberapa Bulan Berkumpul Menjadi Satu Karena Itu Rasa Sakit Yang Fang Yuan Terima Itu Sungguh Luar Biasa Dan Kalau Tanpa Tekad Yang Kuat Fang Yuan Mungkin Akan Gila Merasakan Rasa Sakit Itu Memang Tidak Ada Yang Mudah Dalam Kehidupan Ini Bahkan Meski Fang Yuan Bisa Menyempurnakan Gu Gu Itu Dengan Lebih Cepat Tetapi Dia Juga Harus Membayar Harga Yang Mahal Untuk Semua Itu Singkat Cerita Fang Yuan Pun Melanjutkan Dengan Beberapa Gu Yang Lain Dan Pada Akhirnya Gu Kesuksesan Instan Itu Sudah Kehabisan Dayanya Memang Benar Bahwa Gu Kesuksesan Instan Ini Hanya Bisa Digunakan Sekali Oleh Seorang Master Gu Jadi Ketika Kekuatan Dari Gu Ini Habis Gu Itu Menjadi Tidak Berguna Dan Akan Hancur Fang Yuan Menyempurnakan Sebanyak Mungkin Yang Dia Bisa Dan Pada Akhirnya Dia Pun Mendapatkan Gu Keku 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 Banteng Gu Kuda Dan Gu Setengah Kura Kura Maksudnya Setengah Kura Kura Itu Adalah Fang Yuan Belum Menyelesaikan Gu Kura Kura Itu Secara Penuh Masih Ada Setengah Lagi Proses Yang Harus Dia Jalani Kenapa Begitu Karena Gu Kesuksesan Instan Sudah Kehilangan Dayanya Gu Kesuksesan Instan Sudah Hancur Ketika Proses Itu Belum Selesai Tapi Tidak Masalah Fang Yuan Masih Bisa Menyempurnakan Gu Kura Kura Itu Secara Perlahan Ya Tidak Tidak Terasa Waktu Berlalu Besokan Harinya Fang Yuan Keluar Dari Tempat Rahasia Miliknya Dan Kemudian Pergi Ke Arena Pertarungan Hari ini Fang Yuan Akan Melakukan Pertandingan Yang Ketiga Puluh Setelah Memasuki Arena Pertarungan Bel Bunyi Pertandingan Pun Dimulai Dan Di Saat Itu Juga Lawan Dari Fang Yuan Langsung Menyerah Ya Sepertinya Lawan Dari Fang Yuan Sudah Ketakutan Karena Track Record Fang Yuan Yang Seringkali Membunuh Lawannya Tanpa Ampun Jadi Sebelum Dia Mati Dia Memilih Untuk Menyerah Dengan Begitu Fang Yuan Pun Memenangkan Kemenangan Ketiga Puluhnya Secara Persih Dengan Tepat Sekarang Fang Yuan Pun Naik Ke Arena Pertarungan Tingkat Empat Di Salah Satu Sudut Kota Dua Orang Bermuda Kini Duduk Bersama Lalu Seorang Bermuda Yang Ada Disampingnya Berkata Kak Xie Apa Rencanamu Sekarang Pemuda Ini Adalah Teman Baru Dari Xie Doku Sebelumnya Pemuda Ini Juga Yang Telah Membantu Kesulitan Xie Doku Selama Ada Di Kota Klan Sang Karena Ditinggalkan Oleh Klan Bai Setelah Itu Mereka Pun Menjadi Teman Dekat Meskipun Jelas Tujuannya Pemuda Ini Ingin Membantu Karena Xie Doku Itu Berasal Dari Klan Xie Mendengar Pertanyaan Dari Pemuda Itu Xie Doku Berkata Guye Fang Seng Adalah Targetku Aku Tidak Akan Berhenti Sampai Aku Bisa Menangkapnya Karena Itu Aku Pun Akan Ikut Berpartisipasi Dalam Arena Pertarungan Aku Akan Menghabisinya Disana Kata Xie Doku Dengan Penuh Dekat Setelah Berkata Demikian Xie Doku Segera Meninggalkan Temannya Dan Pergi Ke Arena Pertarungan Akan Tetapi Setibanya Disana Dia Mendapatkan Kabar Buruk Yang Tidak Ingin Dia Dengar Apa Fang Bang Zeng Sudah Naik Peringkat 4 Sialan Teriak Doku Fang Zeng Jangan Pikir Kau Bisa Melarikan Diri Setelah Kau Naik Peringkat 4 Jika Kau Bisa Melakukannya Maka Aku Juga Bisa Aku Harus Bergegas Mengikuti Pertandingan Pertamaku Hari Ini Dan Setelah Itu Aku Pasti Akan Mengejarmu Kata Doku Dengan Penuh Keyakinan Di Sisi Lain Saat Ini Bining Juga Sedang Menuju Arena Pertarungan Selama Ini Bining Sudah Berjuang Keras Di Arena Pertarungan Dan Juga Sudah Mengumpulkan Beberapa Gu Yang Berguna Untuknya Aku Sudah Menyempurnakan Gu Crystal S Sebagai Gu Vitalku Selain Itu Aku Sudah Memiliki Gu Vitalitas Yang Bisa Menjaga Serangan Balik Dari Crystal S Dengan Cara Ini Maka Permasalahan Gu Vitalku Sudah Selesai Untuk Penyerangan Jarak Dekat Aku Juga Memiliki Gu Tepian S Sedangkan Jarak Jauh Aku Masih Memiliki Gu Bola Salju Dan Juga Gu S Yang Lain Gu Mam Bining Sambil Berjalan Menuju Arena Pertarungan Setibanya Di Arena Pertarungan Bining Segera Disambut Oleh Seseorang Yang Tidak Dia Kenal Eh Benarkan Ini Kau Hahaha Surga Sungguh Baik Karena Aku Bisa Bertemu Dengan Mu Di Pertandingan Pertamaku Kata Pemuda Itu Yang Tidak Lain Dia Adalah Si Daoku Daoku Tampak Bersemangat Karena Dia Bertemu Langsung Dengan Bining Meski Dia Tidak Bisa Langsung Membalaskan Dendam Pada Fang Yuan Tapi Setidaknya Saat Ini Dia Bisa Melawan Bining Untuk Melegakan Daganya Bining Melihat Daoku Dengan Tatapan Keheranan Siapa Kau Apa Aku Mengenal Tanya Bining Tentu Saja Bining Tidak Mengenali Sosok Daoku Karena Sebelumnya Mereka Belum Pernah Sekalipun Bertemu Tapi Daoku Mengenali Bining Dari Surat Menangkapan Clan Bai Dan Juga Daoku Mendengarkan Banyak Cerita Dari Clan Bai Daoku Belum Sempat Menjawab Pertanyaan Dari Bining Lalu Tiba-tiba Lonceng Dibunyikan Tanda Bahwa Pertandingan Pun Dimulai Tanpa Ragu Jey Daoku Langsung Menyerang Ke Arah Bining Merasakan Aura Memunuh Yang Sangat Kuat Dari Musuhnya Bining Tidak Menahan Diri Dan Bergegas Menuju Ke Arah Daoku Setelah itu Daoku Menggunakan Gu Tangan Besi Dan Juga Gu Tangan Pisau Yang Mengubah Tangannya Menjadi Besi Dan Juga Pisau Sementara 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 Bining Dia Menggunakan Gu Tepian Es Miliknya Bining Menyatukan Kedua Telapak Tangannya Yang Berubah Menjadi Es Lalu Bining Membelahnya Dan Menciptakan Bilah Es Murni Di Tepian Tangannya Ya Seperti Gambar Kurang Lebih Ding Suara Nyaring Terdengar Ketika Dua Bilah Pedang Saling Berbenturan Mereka Kini Terlihat Beradu Kekuatan Tapi Bining Tentu Tidak Tinggal Diam Bining Menjentikan Jarinya Dan Mengeluarkan Tiga Buah Peluru Es Yang Langsung Bergerak Menuju Punggung Daoku Menyadari Serangan Dari Bining Daoku Hanya Bisa Mengeram Lalu Dengan Cepat Membalikkan Tubuhnya Untuk Menangkis Ketiga Serangan Itu Daoku Dengan Cepat Kembali Menyerang Bining Tanpa Peringatan Melihat Respon Itu Kini Bining Menjadi Lebih Serius Bining Menyadari Kalau Lawannya Kali Ini Adalah Orang Yang Cukup Tangguh Bagus Sekali Aku Bisa Menggunakan Kesempatan Ini Untuk Mencoba Kualitas Gu Yang Kumiliki Pikir Bining Dalam Hati Yang Mana Sekarang Bining Terlihat Jauh Lebih Semangat Setelah itu Daoku Menggunakan Gu Bayangan Cepat Miliknya Dan Membuat Pergerakannya Menjadi Lebih Cepat Bahkan Daoku Dalam Sekejap Sudah Mendekati Bining Dan Dia Sudah Bersiap Menyerang Serangan 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 Daoku Terlihat Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya Sehingga Kali Ini Bining Memilih Cara Aman Dan Menghindari Serangan Itu Meskipun Mengambil Langkah Mundur Tapi Bining Terus Meluncurkan Pedang Es Miliknya Sementara Itu Daoku Juga Terus Melancarkan Serangan Pada Bining Setelah Itu Bining Mengeluarkan Pedang Es Lainnya Dan Memblokir Serangan Ganas Dari Daoku Pada Dasarnya Gu Tebian Es Ini Adalah Pengembangan Dari Gu Bilah Es Peringkat 2 Yang Jauh Lebih Kuat Dan Kokoh Serta Memiliki Tebian Yang Jauh Lebih Tajam Tapi Daoku Juga Menggunakan Gu Peringkat 3 Dengan Kombinasi Dari Gu Tangan Besi Dan Gu Tangan Pisau Itu Juga Menghasilkan Serangan Yang Sangat Efektif Dan Ini Juga Adalah Gu Vital Milik Daoku Daoku Terus Melancarkan Serangan Tanpa Henti Aku Tidak Bisa Terus Berdiam Diri Pikir Bining Yang Mulai Tersudut Dia Segera Mengalirkan Primeval Essence Miliknya Untuk Mengaktifkan Gu Nafas Beku Yang Dia Miliki Setelah Itu Bining Menarik Nafas Dan Kemudian Menghembuskan Udara Dingin Yang Berwarna Biru Muda Ke Arah Daoku Udara 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 Dingin Itu Segera Mengelilingi Tubuh Daoku Dan Membuat Setengah Tubuh Daoku Membeku Selagi Daoku Membeku Dan Serangannya Melambat Bining Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Melompat Dan Menjauhi Daoku Lalu Setelahnya Bining Menggunakan Gu Es Dan Gu Bola Salju Dan Melepaskan Serangan Ke Arah Daoku Serangan Bining Kali Ini Berhasil Menghentikan Runtutan Serangan Dari Daoku Sebelumnya Orang Ini Jelas-jelas Buruk Dalam Serangan Jarak Jauh Tapi Bagaimana Aku Bisa Kalah Dalam Teknik Berpedang Pikir Daoku Sambil Terus Menahan Serangan Dari Bining Sementara Itu Kini Bining Memiliki Kesempatan Untuk Menggunakan Gu Crystal Es Dan Menghentikan Pendarahan Yang Dia Terima Akibat Serangan Dari Daoku Gu Crystal Es Adalah Gu Vital Bining Dan Setelah Diaktifkan Maka Daging Dan Darah Bining Berubah Menjadi Bentuk Kristal Seperti Berlian Sekilas Tampilan Bining Sekarang Terlihat Seperti Patung Es Yang Dingin Dan Tidak Memiliki Emosi Bining Kini Melihat Kearah Doku Dengan Tetapan Tajam Sekarang Giliranku Dia Segera Bergerak Kearah Doku Kedua Pedang Mereka Kembali Berbenturan Satu Sama Lain Dalam Waktu Sekejap Mereka Sudah Saling Bertukar Serangan Ini Memang Pertarungan Yang Sengit Antara Doku Dan Juga Bining Sekarang Tubuh Bining Sepenuhnya Telah Berubah Menjadi Kristal Es Sehingga Serangan Doku Hanya Memberikan Bekas Luka Kecil Pada Tubuh Bining Sedangkan Doku Yang Memiliki Gu Pertahanan Yang Luar Biasa Dia Mengubah Tubuhnya Seperti Patung Besi Sehingga Di saat Bila Es Bining Mengenai Tubuhnya Serangan Itu Pun Hanya Meninggalkan Goresan Kecil Keduanya Memang Seimbang Secara Kekuatan Dan Fisik Tapi Seiring Berjalannya Waktu Doku Merasakan Tekanan Yang Semakin Besar Dari Serangan Bining Kali Ini Bining Berhenti Bertahan Dan Terus Berkonsentrasi Pada Setiap Serangannya Sehingga Serangan Bining Kali Ini Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya Dalam Sekejap Kekuatan Dan Teknik Orang Ini Telah Meningkat Dengan Pesat Dia Benar-benar Memiliki Bakat Petarung Yang Luar Biasa Sial Dia Bahkan Hanya Menjadikanku Sebagai Boneka Latihan Untuk Menyempurnakan Teknik Pedangnya Pikir Doku Yang Tampak Kesal Doku Kini Tampak Semakin Tertekan Dan Itu Memberikan Celah Pada Bining Bining Langsung Mengambil Celah Itu Dan Memberikan Serangan Fatal Pada Doku Tiba-tiba Bila Es Di Tangan Bining Meledak Dan Menghancurkan Pertahanan Doku Sial Ini Jebakan Pikir Doku Yang Segera Menggunakan Gu Bayangan Cepat Untuk Menjauhi Bining Tapi Bining Tidak Akan Membiarkan Doku Pergi Begitu Saja Dengan Segera Bining Mengaktifkan Gu Tipe Pergerakan Miliknya Untuk Mengejar Doku Sayangnya Ledakan Es Sebelumnya Membuat Mata Kiri Doku Menjadi Buta Dan Mata Kanannya Pun Terluka Parah Doku Sekarang Tidak Bisa Melihat Keberadaan Bining Dengan Lebih Akurat Dan Bagi Doku Ini Adalah Akhir Dia Tidak Punya Harapan Untuk Memenangkan Pertandingan Ini Dengan Sisa Sisa Tenaganya Doku Berteriak Aku Mengaku Kalah Pertarungan Sudah Selesai Kedua Belah Pihak Tidak Dijinkan Untuk Menyerang Kata Master Gu Yang Bertugas Di Arena Pertarungan Itu Bining Masih Belum Selesai Dengan Serangannya Dia Bergerak Dengan Cepat Ke Arah Doku Ini Serangan Yang Sudah Tidak Bisa Dihentikan Tapi Di Saat Itu Juga Pengawas Yang Sudah Melihat Semuanya Dia Mengeluarkan Aura Dari Master Gu Peringkat Empat Sehingga Aura Itu Kemudian Menghempaskan Bining Dan Menghentikan Pertarungan Itu Secara Paksa Yah Lagipula Bining Sudah Meraih Kemenangannya Jadi Menyerang Lawannya Yang Sudah Tidak Berdaya Itu Adalah Tindakan Yang Kurang Tepat Bining Tampak Kesal Sebenarnya Dia Juga Tidak Berniat Untuk Membunuh Dauku Tetapi Dia Hanya Menikmati Kesenangan Dari Bertarung Jadi Ketika Dia Secara Tidak Sengaja Ingin Membunuh Dauku Itu Adalah Bawaan Alam Sadar Miliknya Dauku Hampir Mati Dia Pun Tertunduk Dan Terduduk Di Lantai Dengan Nafas Yang Terengah Dia Kemudian Mencoba Menstabilkan Dirinya Lalu Menggunakan Gu penyembuhan Yang Dia Miliki Dia Mencoba Untuk Menyembuhkan Mata Kanannya Sedangkan Mata Kirinya Benar-benar Sudah Buta Bacingan Ini Benar-benar Keterlaluan Aku Bahkan Tertipu Olehnya Hampir Saja Aku Mati Sial Tunggu Saja Suatu Saat Pasti Aku Akan Membalaskan Dendam Ini Kata Daoku Dengan Penuh Kebencian Setelah Meraih Kemenangan Bining Kemudian Mengambil Hadiah Miliknya Dan Meninggalkan Arena Pertarungan Itu Setelah Menyelesaikan Semua Administrasi Bining Kemudian Pergi Ketempat Berikutnya Kali Ini Tujuannya Adalah Ke Arena Pertarungan Tingkat 4 Dimana Fang Yuan Akan Memulai Debut Pertamanya Di Tingkat 4 Sepanjang Perjalanan Bining Memikirkan Hasil Pertarungannya Hari Ini Dia Memang Seorang Jenius Tapi Ketika Bertemu Dengan Lawan Yang Sengit Dia Pasti Akan Melakukan Evaluasi Pada Kemampuannya Dengan Dengan Begitu Dia Pun Bisa Menjadi Semakin Kuat Pertarungan Tadi Meski Sebentar Namun Cukup Sengit Bahkan Primeval Essence Ku Pun Terkuras Habis Setelah Ku Pikir Pikir Lagi Dengan Bakat Kelas Satu Aku Memiliki Kecepatan Pemulihan Primeval Essence Yang Bagus Namun Itu Tidak Selamanya Mencukupi Jika Pertarungan Seperti Itu Terulang Lagi Dalam Waktu Yang Lebih Lama Maka Primeval Essence Ku Jelas Tidak Akan Mencukupi Sekarang Apa Yang Harus Kulakukan Haruskah Aku Mencari Ku Yang Memiliki Kemampuan Memulihkan Primeval Essence Seperti Lotus Serta Karun Surugawi Atau Haruskah Aku Membeli Saja Lotus Serta Karun Essence Surugawi Milik Fang Yuan Bining Tampak Berpikir Sejenak Lalu Kemudian Dia Bergumam Ah Tidak Dengan Karakternya Dia Tidak Akan Mau Menyerahkan Lotus Serta Karun Essence Surugawi Selain Itu Aku Juga Tidak Akan Bisa Menemukan Gu Seperti Itu Dengan Mudah Kalaupun Ada Harganya Pasti Sangat Mahal Karena Itu Sepertinya Aku Harus Mengubur Semua Angan Itu Sekarang Hal Yang Paling Masuk Akal Yang Bisa Kulakukan Sekarang Adalah Mengurangi Gu Yang Kumiliki Kata Bining Setelah Mempertimbangkan Berbagai Hal Akhirnya Bining Memutuskan Untuk Melepaskan Gu Bola Salju Yang Dia Miliki Sekarang Dan Nantinya Tentu Akan Dia Jual Kembali Gu Crystal Es Gu Tebi Es Gu Es Dan Gu Ledakan Es Apakah Satu set Gu Ini Sudah Cukup Untuk Mengalahkan Fang Yuan Pikir Bining Kemudian Bining Terus Membayangkan Tentang Kemampuan Dari Fang Yuan Dan Simulasikan Pertarungan Mereka Di Dalam Kepala Fang Yuan Sekarang Fokus Untuk Menempuh Jalur Kekuatan Selain Itu Dia Dia Juga Memiliki Gu Upaya Sekuat Tenaga Jadi Pertarungan Jarak Dekat Jelas Adalah Kelebihannya Sekarang Tapi Melihat Kemampuanku Untuk Mengalahkannya Sepertinya Masih Sangat Sulit Kecuali Kecuali Jika Aku Sudah Mendapatkan Kembali Kekuatanku Yang Sebelumnya Bining Terus Memutar Otaknya Ya Secara Sadar Kini Bining Terus Berusaha Untuk Meningkatkan Kekuatannya Dia Bukan Lagi Genius Nomor Satu Dari Klan Bai Yang Tidak Terkalahkan Bahkan Bakatnya Sekarang Lebih Rendah Daripada Saat Dia Masih Ada Di Gunung Geng Mau Berkat Semua Itu Justru Kini Bining Seperti Mendapatkan Tantangannya Sendiri Dan Itu Terus Membuat Bining Berkembang Jika Dibandingkan Dengan Masa Lalunya Kini Bining Sudah Berjalan Di Jalan Yang Benar Dan Dia Akan Terus Menjadi Lebih Kuat Setelah Beberapa Waktu Berjalan Akhirnya Bining Pun Tiba Di Arena Pertarungan Sekarang Di Tengah Arena Pertarungan Terlihat Fang Yuan Sedang Melawan Seorang Pria Berbadan Besar Lawannya Kali Ini Adalah Seorang Master Gu Yang Bernama Zuba Dari Kejauhan Bining Dapat Melihat Bahwa Fang Yuan Itu Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Zuba Lantaran Zuba Itu Memiliki Tubuh Yang Tinggi Tapi Gemuk Tingginya Saja Mencapai 3 Meter Hampir 2 Kali Lebih Tinggi Dari Fang Yuan Sedangkan Berat Badannya Lebih Dari 300 Kilo Kini Fang Yuan Terlihat Menyerang Zuba Beberapa Kali Namun Zuba Sama 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 Sikali Tidak Bergeming Ini Terjadi Karena Zuba Memiliki Defense Yang Besar Jika Di Dalam Sebuah Parti Zuba Ini Adalah Tipe Tanker Yang Bisa Menahan Serangan Lawan Tidak hanya itu, Zuba juga memiliki kusisik yang dapat memantulkan serangan lawan hingga 80% Sedangkan Zuba sendiri hanya akan menerima 20% kerusakan dari serangan total tersebut Kemampuan Zuba ini benar-benar membuat banyak lawannya kesusahan Bahkan dulu, saat dia ada di tingkat 5, Zuba bisa memenangkan pertarungan tanpa mengeluarkan tenaga sedikitpun Ah, sudah lah, menyerah saja Fang Zheng Apa kau masih tidak menyadari kemampuanku? Sekuat apapun pukulanmu, pada akhirnya kau sendiri yang akan terluka Kata Zuba yang mulai merasa kasihan pada Fang Yuan Bahkan saat ini, Zuba masih duduk santai di tengah arena Dia bahkan tidak serius ketika melawan Fang Yuan Padahal ini sudah menit ke-15 Tapi saat ini, tetapan Fang Yuan masih tetap tajam Dia kemudian mengambil satu langkah kebelakang seolah dia itu menyerah Padahal, sebenarnya Fang Yuan melakukan ini untuk menyembuhkan dirinya Lantaran, tubuhnya kini sudah menerima banyak luka karena serangannya sendiri Fang Zheng, percuma kau menyembuhkan dirimu Berapa kalipun kau mencoba untuk melawanku, kau tetap akan menerima 80% damage dari seranganmu sendiri Sementara itu, aku hanya menerima sedikit luka Dan aku juga bisa menggunakan gu penyembuh Pada akhirnya, primeval esensmu akan habis dan tidak ada yang berubah Kau sudah kalah Fang Zheng, akui saja Kata Zuba yang kemudian tertawa Tapi, Fang Yuan tidak mengatakan apapun dan kembali menyerang Zuba Keadaan ini terus berlanjut untuk beberapa waktu Bahkan para penonton mulai merasa bosan menyaksikan pertandingan ini Zuba melihat Fang Yuan dan kembali berkata Fang Zheng, tidak ada gunanya kau melanjutkan pertandingan ini Aku juga tidak tertarik dengan gu upaya sekuat tenaga milikmu Sebagai seorang senior, aku tidak ingin menindas pemula sepertimu Lebih baik, sekarang kau mundur dan aku berjanji Aku tidak akan mengambil gu warm apapun darimu Diamlah dasar babi gendut, bentak Fang Yuan Teriakan Fang Yuan tentunya membuat semua penonton yang ada di sana terkejut Apa? Dia berani sekali memaki Tuan Zuba? Kata salah seorang penonton yang tidak terima Bacingan ini benar-benar sombong Tuan Zuba, ajar saja dia, biar dia kapok Teriak yang lain Wajah Zuba pun berubah menjadi serius Bocah, lain kali kau harus belajar untuk lebih rendah hati Aku berniat baik padamu Tapi kau tidak menghiraukanku Sesungguhnya aku masih bisa memaafkanmu karena hal itu Tapi sekarang kau justru malah memakiku Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Jika kau terus bertindak semaumu Maka pada akhirnya kau hanya akan menuju jalan buntu Dan tidak akan ada orang yang mau membantumu Kata Zuba yang kini mulai terlihat kesal Tapi mendengar itu Fang Yuan justru tertawa Apakah kau sungguh mengkhawatirkanku? Atau sebenarnya kau sendiri takut untuk menyerang senior? Aku yakin kau hanyalah ahli dalam bertahan Dan sangat payah dalam menyerang Aku akui kekuatanmu itu hebat Karena bisa mengembalikan 80% damage dari seranganku Tapi kau tidak bisa menyerangku Sambil terus bertahan seperti itu Mendengar ini Wajah Zuba semakin memerah Bocah Karena kau begitu bodoh Maka biarkan aku yang memberimu pelajaran Akanku berikan pelajaran hidup yang paling berharga Kau harus merasakan pahitnya kehidupan Sesaat kemudian Zuba bangun Lalu meringkukkan tubuhnya hingga menyerupai bola Setelah itu Zuba mulai berputar seperti roda gila Dan Zuba mengeluarkan guh aura pedang Dengan putaran dari tubuh Zuba Dan juga gabungan dari aura hitam Yang Zuba keluarkan Kini dia terlihat lebih mengerikan Setiap putaran dari tubuh Zuba Dapat dengan mudah memotong lantai yang ada di arena pertarungan Melihat Zuba yang mulai bergerak Para penonton pun bersorak-sorai Kali ini pertarungan yang sesungguhnya Mengkombinasikan guh menggulung daging Dengan guh aura pedang Orang normal pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah Akan tetapi Tubuh besar Zuba Justru memberikan kelebihan padanya Sekaligus itu juga memperkuat serangannya Pikir Baining yang mengamati Dari sudut bangku penonton Namun Pang Yuan sama sekali tidak terlihat panik Malah dia terlihat sangat senang Untuk menerima serangan dari Zuba Setelah itu Pang Yuan mengeluarkan kutabrakan vertikal Dan juga jiwa babi hutan miliknya Dia bergegas untuk mendekati Zuba Apa dia gila Dia bahkan ingin menghadapi serangan dari Zuba secara langsung Dia sepertinya sudah tidak sayang dengan nyawanya sendiri Kata salah seorang penonton Bum Keduanya pun pada akhirnya bertabrakan Dan Zuba sedikit terdorong mundur Sedangkan Pang Yuan Dia terlempar sangat jauh Para penonton pun bersorak-sorai Melihat Pang Yuan yang terpental Kini Pang Yuan Perlahan bangkit berdiri Dan menghapus darah di sudut bibirnya Tidak lama kemudian Tubuh Zuba yang berubah menjadi bola raksasa itu Kembali menyerang Pang Yuan Kejadian serupa terulang kembali Setelah mereka saling bertabrakan Pang Yuan Lagi-lagi terlempar hingga jauh Serangan pun terus berlanjut Dan terjadi berulang-ulang Tapi yang membuat para penonton sangat terkejut Itu semua Karena meski Pang Yuan terlempar jauh Tapi Pang Yuan selalu bisa bangkit berdiri Dan bahkan dia bersiap untuk menerima serangan Zuba berikutnya Jika kau masih keras kepala Maka kau akan mati Teriak Zuba dengan penuh amarah Dia kembali menyerang Pang Yuan Pang Yuan Tidak mengubah cara bertarungnya Dia menggunakan gu tabrakan vertikal Dan jiwa babi hutan Tapi kali ini Saat keduanya bertabrakan Pang Yuan tidak langsung terlempar Tapi tinjunya terjepit ke dalam lemak Di dalam tubuh Zuba Aura pedang di tubuh Zuba pun Merajalela dan terus melukai tubuh Pang Yuan Saat kemudian Pang Yuan pun terlempar kembali Dan sekarang Kukanopi langit Pang Yuan telah rusak parah Bahkan Taya pelindung putihnya terlihat sangat lemah Hingga perlahan-lahan menghilang Selain itu seluruh tubuh Fang Yuan Kini penuh dengan luka Seolah-olah dia telah ditusuk-tusuk oleh bisau Yang tidak terhitung jumlahnya Dengan segera Fang Yuan menggunakan Gu kemandirian untuk menyembuhkan Semua lukanya Di sisi lain dari kursi penonton Baining terus mengamati pertandingan Fang Yuan Tanpa Gu kanopi langit Akan sangat sulit bagi Fang Yuan Untuk menahan semua serangan Zuba Jika hanya mengenalkan penyembuhan dari Gu kemandirian Dia tetap tidak akan selamat Pikir Baining Tapi setelah itu Tiba-tiba cahaya keemasan Menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan Ya Itu adalah Gu pelindung Fang Yuan yang baru Yaitu Gu perisai emas Karena Gu perisai emas Tidak bisa digunakan bersamaan Dengan Gu kanopi langit Ini membuat Fang Yuan Menyimpannya selama ini Dan hari ini Adalah kali pertama Fang Yuan menggunakannya Untuk sesaat Baining terlihat seperti orang linglung Lantaran dia tidak mengetahui Kalau Fang Yuan Sudah memiliki Gu pelindung yang baru Bahkan jika kau memiliki Gu perisai emas Akhir dari pertandingan ini Tidak akan berubah Kata Zuba Yang kemudian kembali Menyerang Fang Yuan Dan membuat Dirinya terlempar lagi Berapa kali aku harus mengatakannya Semua usahamu akan sia-sia Dan kelemahanmu Hanya akan semakin Mempermalukan dirimu sendiri Kata Zuba Sambil menatap Fang Yuan Cukup Sampai kapan kau terus berakting Kata Fang Yuan Sambil menghapus darah Di sudut bibirnya Meskipun seluruh penonton Merasa bahwa tidak ada harapan lagi Untuk Fang Yuan Tapi di mata Fang Yuan Kemenangannya sudah sangat jelas Waktunya sudah tiba Pikir Fang Yuan Yang kemudian kembali Menyerang Zuba Dasar Kuat tenaga Untuk memanggil jiwa Beruang coklat Fang Yuan Terus melancarkan serangan pukulan Dan tendangannya Ke berbagai tempat Yang berbeda Bahkan Dengan semua serangan Dari Fang Yuan itu Membuat Zuba Mulai kesulitan Untuk bertahan Sesaat kemudian Zuba Mengakhiri perubahan Wujudnya Dan kembali Menjadi manusia Akan tetapi Zuba masih menggunakan Aura pedang Dan kembali Menyerang Fang Yuan Melihat itu Fang Yuan pun Terlihat sangat senang Hal ini Dikarenakan Semakin banyak Gu yang digunakan Oleh Zuba Maka semakin Sulit baginya Untuk mengendalikan Semua Gu itu Sekaligus Kali ini Fang Yuan Memanggil jiwa kuda Dan menggunakan Gu tabrakan vertikal Untuk menyerang Zuba Zuba sungguh tidak Menyangka Kalau Fang Yuan Masih memiliki Kartu truf lainnya Dia tidak siap Dengan serangan ini Dan akhirnya Tubuh Zuba pun Terkena Satu pukulan telak Yang sangat kuat Dari Fang Yuan Sayangnya Tidak berhenti Sampai disitu Fang Yuan Segera melancarkan Pukulan yang lain Dan Dia berhasil Mendaratkan Beberapa pukulan Pada tubuh Zuba Yang tidak terlindungi Sampai Sampai pada akhirnya Pertahanan Zuba pun Hancur Kini Zuba Mulai merasakan Sakit yang Sangat hebat Di seluruh tubuhnya Dan Tubuhnya pun Sampai menolak Untuk bergerak Sementara itu Fang Yuan Melihat Zuba Dengan tatapan Tajam Ini adalah Momen yang Selama ini Sudah dia Tunggu-tunggu Akhirnya Fang Yuan Menggunakan Kesempatan ini Untuk Memanggil Jiwa Beruang Jiwa Babi Hutan Jiwa Buaya Dan Jiwa Kuda Untuk Menyerang Zuba Bersamaan Melihat apa yang Fang Yuan Lakukan Para penonton Sangat takjub Bagaimana tidak Fang Yuan Mengeluarkan Beberapa Jiwa Binatang Buas Secara Bersamaan Tapi Keterkejutan Penonton Belum Selesai Karena Fang Yuan Masih Memanggil Jiwa Banteng Hijau Untuk Menambah Serangannya Pada Zuba Ini Mulut Para penonton Seolah-olah Ternganga Dan Tidak Bisa Tertutup Lagi Bajingan Anak Ini Benar-benar Diluar Ekspektasi Dia Bahkan Sudah Mendapatkan Banyak Jiwa Binatang Yang Baru Dia Berkembang Terlalu Besat Jika Aku Melawannya Hanya Dengan Mengandalkan Guom Yang Kumiliki Sekarang Aku Hanya Akan Mati Di Tangannya Kata Baining Dalam Hati Yang Mana Dia Kini Kehilangan Rasa Kepercayaan Dirinya Dan Mulai Terlihat Ragu-ragu Sementara Itu Zuba Masih Mencoba Mempertahankan Kesadaran Dirinya Tapi Sayang Tubuh Zuba Kini Benar-benar Terasa Lemah Bahkan Dia Sudah Tidak Bisa Lagi Menerima Serangan Dari Fang Yuan Sial Kalau Dia Terus Menyerangku Seperti Ini Tamatlah Riwayatku Pikir Zuba Memikirkan Bahwa Kematiannya Akan Segera Tiba Ini Membuat Zuba Merasa Sangat Tidak Nyaman Bahkan Sampai Ketakutan Pada Akhirnya Zuba Membuat Keputusan Penting Yang Mungkin Akan Merusak Nama Baiknya Aku Mengaku Kalah Teriak Zuba Dengan Lantang Setelah Itu Master Gui Yang Bertugas Di Arena Itu Pun Segera Datang Dan Memisahkan Keduanya Secara Paksa Hasil Pertarungan Sudah Diputuskan Pemenang Dalam Pertandingan Ini Adalah Fang Seng Kata Master Gui Itu Mengumumkan Benar Benar Saja Setelah Hasil Pertandingan Itu Diumumkan Para Penonton Pun Kini Mulai Bergumam Dan Merendahkan Pandangan Mereka Pada Zuba Keadaan Zuba Benar-benar Terlihat Menyedihkan Dan Citra Yang Telah Dia Bangun Selama Ini Runtuh Dalam Satu Hari Karena Mengaku Kalah Pada Fang Yuan Tapi Ini Adalah Konsekuensi Zuba Lebih Menyayangi Nyawanya Daripada Reputasi Yang Dia Miliki Pada Akhirnya Pertandingan Pun Selesai Zuba Dihina Dan Fang Yuan Kini Menjadi Pusat Perhatian Dari Semua Orang Keberadaannya Menjadi Sangat Diperhitungkan Lalu Apa Yang Akan Terjadi Berikutnya Kita Akan Lihat Bersama Di Next Video Kian Dulu Untuk Hari Ini Terima Kasih Dan Bye